Ya Assalamualaikum buat teman-teman semua Hari ini saya mau buatin video tentang memberan ninja ya Cuman saya gak buatin untuk cara pasang segala macem ya Info sekiranya saja buat teman-teman Karena kemarin ada yang bertanya tentang Kalau air-raking pakai memberan ninja enak gak? Soalnya video kemarin ada beberapa yang saya pasang ya Kayak punya Mama Racing saya pasang memberan ninja Untuk pemasangan lidah ninja di air-raking Teman-teman bisa lihat ya Video-video dari channel-channel lain juga udah banyak Udah banyak yang pake gitu ya Jadi saya gak perlu harus jelasinnya Jelasin panjang lebar ya Cuman saya jelasin singkat aja ke teman-teman Untuk penggunaan memberan ninja di air-raking Ya untuk air-raking ya teman-teman Pakai memberan ninja Sebenernya ini bukan trik baru Ini mau trik puluhan tahun kebelakang Udah lama Udah Wah ini mah kalau bahasanya mungkin Piraun lagi belajar naik motor Ini udah ada Trik-trik seperti ini udah ada Jadi bukan trik-trik baru ya Jadi teman-teman juga Kalau yang udah sering main air-raking Udah kenal lah trik-trik kayak gini Kelebihannya yang pertama murah Ini murah ya teman-teman Harganya Ini dibandingkan dengan lidah memberan air-raking Yang orsinil air-raking itu harga listnya Ini selembar gini nih Nih harga list ya 70 ribu berapa gitu Ninja Dia online Antara 35 sampai 40 Dapet 3 lembar Jadi yang pertama murah ya Yang kedua Bobot Bobotnya dia enteng Ini teman-teman bisa lihat ya Ini orsinil Belum di modif Kita coba ukur ya 2,5 ya Sekarang kita lihat Ninja Ini Ninja Masih dalam keadaan 3 ya Artinya ngepur Ngepur bobot Masih 3 tuh 2,2 3 lembar Lebih enteng dibanding 2 lembar Sekarang saya kurangin nih Kan kalau mau pakai di air-raking kan Cuman 2 Drop 1,5 Ini Dikurangin lagi nanti Dipotong Samping Dipotong atas Jatuhnya lebih Jauh lebih ringan Dibanding dengan Lidah memberan ini Air-raking Makanya Kalau air-raking pakai lidah memberan Ninja Lebih respon Lebih enteng Kenapa? Karena Enteng bahannya Lidahnya enteng Jadi Untuk ngisapnya itu Buat ngebuka Eh Ngebukanya Nggak perlu Nggak perlu Nggak perlu capek lah Piston Artinya si piston tuh Nggak perlu hisapan yang Sangat kuat buat ngebuka Lidah ini Karena bahan dasarnya enteng Ya itu beberapa kelebihannya Teman-teman ya Selain harga murah Bobotnya enteng Jadi si mesin air-raking Akan lebih respon lah Kalau pakai lidah Memberan Ninja Cuman ini ada Tetap ada kekurangannya ya Teman-teman Ini mah menurut pengalaman saya Ketika kita mau pakai Memberan Ninja Ini kan di potong-potong Potong lagi Buat ngepasinnya ya Ini dari bahan juga beda ya Teman-teman Ini air-raking Ninja Raking pakai lidah memberan Ninja Ini hanya sekiras aja ya Betul Tarikannya lebih enak Lebih enteng Lebih respon Cuman Teman-teman Harus rajin nih Nyetelnya Kenapa? Karena Ini Fiber Dia akan cepat mangap Maksudnya Cepat berubah Setelannya Mungkin ada yang beranggapan Kalau di Ninja kok awet Jangan disamain Di Lidah Ninja Dipasang di Ninja Sama lidah Ninja Dipasang di air-raking Beda deh Dari daya tahannya aja Jangan kan hal-hal Kayak gini ya Teman-teman Termasuk gigi rasio Gigi rasio ya Misalnya teman-teman Pakai gigi rasio Merak A Di Ninja Awet motor Giginya awet Tapi rasio A Ditaruh di air-raking Belum untuk awet Kenapa? Karena air-raking mah kasar Kasar air-raking Struk pendek Ya teman-teman tau dah Kalau udah suka bawa air-raking Gimana sih air-raking? Kasar kan Powernya Ngagetin banget Ya itu Jadi Buat teman-teman yang pakai lidah Member Ninja Sering-sering cek lah Terutama kalau Sering Motornya sering running Sering jalan Tiap hari Tiga lah Tiga bulan Tiga bulan sekali lah Minimal Coba di cek lidahnya Biasanya Kalau Yang pakai Sterlan Sterlannya terlalu enteng Dia gampang jeblak Gampang mangap Makanya suka di si asatin kan Sama Yang lain Diganti dengan lidah Karbon Nah kalau karbon Itu levelnya beda Pertama dia enteng Yang kedua dia Lebih kuat Lebih kaku Ya itu sekilas ya Teman-teman Info dari saya Untuk Member Ninja ini Saya gak perlu Video Buatin video Cara-cara bikinnya ya Udah banyak Di channel-channel lain Teman-teman lihat aja Channel-channel lain Udah banyak yang nerapin Nah untuk Video ini Saya mau Ingetin ke teman-teman Kalau mau pakai lidah Member Ninja Jangan sampai salah beli Ini ya Oh ini yang asli ya Di pasaran ya Di online ini ada dua Ini 35-40 Nah yang ini Ini yang KW-nya nih Ini yang palsu Ini harganya 8.000 Ini coba kita lihat ya Ini perbedaannya apa Dengan yang asli Manteng Sama Teman-teman ini KW nih Teman-teman Yang asli Kalau teman-teman bisa lihat ya Susah lah Susah pasti ngeliatnya Cuma kalau teman-teman bisa Lihat ya Yang profile ini Yang Ninja ini Dia lebih Apa ya Lebih halus lah Dibanding dengan Ini yang kasar Yang kedua Yang kedua Kalau Ninja Dia sedikit lebih kaku Kaku gimana ya Agak-agak berat lah Beda kalau dengan yang KW Yang CKD Nah jadi teman-teman Kalau mau pakai lidah memberan Ninja Saya usahain Pakainya yang asli aja Ini yang ini Ini kenapa saya beli Ini saya beli buat ngeganjel Saya butuh ini Untuk ganjelan Nanti saya akan potong Bawahnya Buat Ganjel Ditaruh di atas yang asli Tujuannya apa Biar nggak gampang mangap Teman-teman juga bisa Pakai trik ini Trik-trik ganjelan Kan sayang Harus beli Lidah memberan Ninja yang orsinil Hanya untuk dipotong Buat ganjelan Jadi beli aja yang lokal Ini saya mau potong Buat ganjelan Oh iya Satu lagi ya teman-teman Ini saran dari saya Buat teman-teman Kalau teman-teman Emang mau beli Mau pakai lidah memberan Ninja Di Racking Teman-teman Buang nih Yang ini Yang ada lekukan disini nih Yang disini juga ada Lekukan Yang ini jangan dipakai Pakainya yang ini aja nih Tuh Kalau yang ini kan Sisi bawahnya rata Rata semua ya Beda ya dengan ini Emang ini pengaruh Ini pengaruh Kalau teman-teman Nyetel nanti Ini kan dia dijepit stopper Begini Ketekan stopper Karena sisi bidang ininya Dia nggak penuh Nanti yang ini Enteng nih Agak Teman-teman misalnya Nekuknya Di titik yang sama Cuma karena yang ini Nggak penuh Yang ini akan lebih Enteng Dibanding dengan yang ini Walaupun Ditekuk di titik yang sama Jadi saran dari saya Teman-teman Kalau mau pakai lidah memberan Ninja Ambilnya yang ini aja nih Yang sisi bawahnya flat Yang ini jangan dipakai Untuk nekuknya Nggak terlalu sulit Kalau Ninjama Ninjama sama pabrik Udah ditekukin Kita lihat ya Nah Tuh Ini tinggal potong-potong aja nih Teman-teman nih Atasnya sama pinggirnya Lubihin Kalau teman-teman Masangnya kebalik Anggap ya Tuh Liatan kan Anggap ujungnya tuh Jadi Teman-teman tinggal ngepasin aja Mudah masalah Meninjama Karena udah ditekukin sama pabrik Kalau mau dibikin lebih kaku Silahkan tekuk lagi Ditekuk lagi nggak apa-apa Kalau saya Masang memberan Ninja Ditekuk lagi Biar 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 lebih kaku gitu Jadi Biar agak Agak beratan sedikit lah Berani saya berat Kenapa? Karena bobotnya enteng Beda dengan ini Dengan yang air-reking Air-reking Kalau teman-teman nyetelnya Kaku Terlalu berat Udah bahannya berat Nyetelnya terlalu kaku Yang rana nanti malah nggak kebuka Tapi kalau di Ninja Pede lah di Ninja Biarin seran berat juga Karena dia bahannya enteng Ya segitu ya teman-teman Untuk video Saat ini Mudah-mudahan teman-teman Yang kemarin bertanya Memberan Ninja Di air-reking bagus nggak? Ini saya udah jawab ya Videonya Bagus Pertama lebih murah Yang kedua Bobotnya lebih enteng Pasang aja teman-teman Lebih ringan Kalau air-reking pakai Rida Ninja Saya nggak perlu Harus Buatin pemasangan-pemasangan Segala ya Udah banyak Channel-channel lain juga Udah banjir Air-reking pakai Lidah member Ninja Dicek aja Sama aja Cara masangnya Begitu-begitu aja Cuman ya itu Karena ini bahannya piber Karena ini kan bahannya Bahannya bukan Plat ya Bukan kayak gini Ini sama ini Cara nyetelnya aja beda Ya piber sama plat Nyetelnya juga beda Jadi Untuk daya tahan Maksudnya bukan daya tahan rompal ya Bukan daya tahan pecah Apa nggak ya Untuk daya tahan Nih Mangap Atau masih rapetnya Ini menang nih Yang air-reking Kalau piber Lemahnya begitu Gampang mangap Gampang jeblak Jadi Kalau running tiap hari Setel lah Cek lah Nggak setel Cek aja Kalau mangap Tekuk Kalau nggak mangap Yaudah Biarin Oke segitu ya Teman-teman ya Terima kasih atas waktunya ya Terima kasih atas waktunya ya